Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali lagi dalam acara Harewos Bojong Untuk Harewos Bojong ini Kita akan meliput bagaimana sih Shooting di film si Guber 2 ini Oke kebetulan di samping saya Sudah ada pemeran Saya akan sedikit wawancara dengan beliau Oke selamat malam pak Oh malam malam Oke bapak di film si Guber ini berperan sebagai apa pak? Berperan disini sebagai Guber Jadi orang gila Kebanyakan ilmu jadi gila Terus berobat ke bah supit Alhamdulillah jadi sembuh atas syariatnya Oh berarti Bapak ini sebagai se Guber Dan gila Akhirnya berobat ke bah supit Bisa jadi sembuh Oke kita akan tanya-tanya dimana sih bah supit Kebetulan ada gak di lokasi shooting ini? Ada Oh ini dia oke Mari kita akan wawancara sedikit dengan beliau Oke assalamualaikum pak Waalaikumsalam Oke pemerintah Bah supit ini ternyata emang memiliki Apa ya ilmu yang begitu Begitu tinggi Oke kita akan sedikit tanya-tanya Mungkin akan seru Saya akan tanya Juga saya akan mengorek Bagaimana sih Film si Guber ini bisa Apa tuh Film si Guber yang pertama Cukup laku di youtube Ataupun di dunia-dunia lainnya Oke selamat malam Selamat malam Oke pak Berperan sebagai Apa sih di film si Guber ini? Saya di film si Guber itu berperan sebagai bah supit Dimana bah supit ini adalah Memerankan seorang yang bisa mengobati orang yang gila Ataupun penyakit-penyakit dalam Yang tentunya penyakit-penyakit dalam ini tidak bisa diobati secara medis Secara medis pak Oke pak untuk film si Guber yang pertama kan cukup sukses ya Di bioskop-bioskop ataupun di layar lebar Ataupun di pipi juga Masyarakat begitu antusias untuk menonton Dan si Guber kedua ini akan dibawa kemana Ataupun diarahkan kemana pak? Ya kebetulan saya juga selain berperan sebagai bah supit Saya adalah sebagai produser di si Guber ini Dan rencana ke depan Setelah Guber episode 1 itu membludak Sehingga banyak TV-TV swasta nasional Ataupun swasta asing yang meminta film itu ditayangkan Alhamdulillah ini adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa Karena terus terang saja saya sebagai produser Tidak menyangka ini akan seperti ini Sehingga orang Amerika saja kemarin saya telepon ke saya Minta diputarkan di Amerika Tapi sayang memang ini untuk ke Amerika Tiket sudah saya belikan Tapi para pemain tidak bisa ke sana Kebetulan lagi macul Lagi macul Saya sangat asik tadi berbincang-bincangan dengan beliau Ternyata pemeran-pemeran atau pemain-pemainnya ini adalah Tukang macul Saya tidak kira Ini tidak nyangka Makanya filmnya cukup bagus Apakah benar sih ini tukang macul Atau memang cuma bohongan sih pak? Gini Ini memang pemeran film Guber ini Kebanyakan tukang macul Ada juga yang berprofesi sebagai ojek online Ojek online Ada juga yang profesinya itu sebagai tukang kebun Tukang kebun Jadi ya ternyata saya juga sempat kaget begitu dimainkan Mereka punya talenta, punya bakat, punya kemampuan acting yang sangat luar biasa Itu sudah di luar nalar sehat saya Bahkan ilmu saya yang sudah jauh kemana-mana Saya kaget Kok ini jauh lebih hebat daripada pemeran-pemeran yang saya tahu di film-film yang terdahulu gitu ya Bahkan kalau saya ini bisa katakan bisa meraih piala Yang saya mau tanyakan ini sangat penting Yang saya mau tanya kenapa sih ini mukanya hitam Jadi gini tadi bah Subit ini adalah orangnya memang ilmunya tinggi Tapi sayang kan yang namanya orang juga kadang ada lengahnya Nah saya ini tadi begitu ini lengah Saya kena cipratan Ndok bebek Ndok bebek Ndok bebek ya Sangat seru Baik pemirsa sangat seru sekali Saya tadi bincang-bincang dengan beliau Pemeran beliau adalah sebagai Mbah Subit di film si Guber 2 ini Dan sangat seru sekali Makanya ayolah saksikan terus film si Guber 2 dan tunggu tayangnya di mana ini Pak tayangnya Pak Nanti kita akan ditayangkan dari 17 TV swasta nasional Kemudian 18 TV luar negeri Dan 19 itu TV alam gaib Insya Allah nanti akan tayang di berbagai TV Dan akan sentak di bioskop-bioskop di seluruh dunia Baik itu dunia nyata ataupun dunia maya Dan satu lagi dunia goib Dunia goib Sangat seru Sangat seru Sangat seru perbincangan saya dengan Mbah Subit ini Sangat seru sekali Dengan pokoknya mantap sekali di film si Guber 2 Apakah benar sih di layar lebar ataupun di layar apa sih akan ditayangkan lagi? Rencananya kita selain layar lebar juga ada layar sempit Ada juga layar yang tidak ada ukurannya Tidak ada ukurannya pokoknya luasnya 40 kali lapangan bola lah Tapi ini macu ini Macu Saya juga tempat ketawa ini pemirsa Karena apa ya Saya tadi selain di layar lebar Kata beliau juga di layar sempit juga akan ditayangkan Ini sungut macam lagi si Guber Makanya ayolah kita berbondong-bondong Nanti saksikan terus Dan jangan lupa kita di subscribe ya Di spread Di subrek Di subrek Jangan lupa di subrek Di mana sih? Ketik lonceng apa-apa sih? Jangan di lonceng di gebuk Lonceng di gebuk Nanti bisa juga ditonton di official bbh Atau juga nanti ada di Mpes Mbuk Mpes Mbuk Mpes Mbuk juga ada Di kutub ada kutub utara, kutub selatan, kutub... Semua segala kutub ada? Semua kutub? Semua kutub ada Termasuk beruang kutub ada? Ada Itu nanti juga selain di... Nanti nih untuk launching pertama nih Untuk launching nanti akan kita ngundang 15 pemimpin negara Yang akan kita undang Dan mereka udah siap hadir Dan sudah konfirmasi kepada saya Kira-kira pecah ketuban ya Jok? Kalau itu udah pasti Udah pasti pecah ketuban Nanti tinggal kita manggil mantri ento aja Kalau nanti banyak yang pecah kita ngemanggil mantri ento Nanti kita akan coba untuk bawa tandu Ya seperti itu Oke pemirsa Kita sudah sangat banyak tadi berbincang-bincang dengan para pemain si guber Saya juga begitu keringatan Karena begitu seru tadi saya sampai ketawa Oke kita kembali lagi ke studio Dan kita nanti akan berjumpa lagi dalam acara pecah ketuban